Intro Hingga malam hari seluruh petugas baik dari Polri, TNI dan Kanwil Sumud Kemenkumham masih melakukan pendataan terhadap warga binaan pasca kerusuhan yang terjadi di rumah tahanan kelas 2B Kabanjahe, Kabupaten Karo, Rabu Siang. Bagi warga binaan yang sedang dalam proses persidangan, sementara akan dititip di sel tahanan Polres Tanakaro dan sebagian lagi dititip di polsek jajaran Polres Tanakaro. Dan untuk warga binaan yang sudah menjalani masa hukuman akan dipindahkan ke rumah tahanan terdekat. Untuk rumah tahanan terdekat ada 4 yakni Rutan Daeri, Lapas Binjai, Lapas Narkotika Langkat, dan Lapas Tanjung Gustamedan serta Lapas Wanita Tanjung Gustamedan. Tim lapor Pol Dasu dan Polres Tanakaro juga telah melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kerusuhan ini. Terkait penyelidikan terdekat untuk tidak mudah percaya dengan akses yang berkembang. Yang jelas situasi dalam kondisi wilayah hukum Polres Tanakaro dan Kabupaten Karo dalam keadaan aman dan kondisi. Ini pun kami masih terus bekerja sama dengan dekan-dekan dari Batalion 125-157 dengan Bodium 025 Tanakaro guna menciptakan situasi yang aman terdekat. Kapolres Tanakaro menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dan jangan percaya dengan berita hukus dan provokasi dan menyatakan kalau saat ini situasi sudah kondusif dan aman. Tim Liputan, Sumber TV Tim Liputan, Sumber TV Tim Liputan Tim Liputan, Sumber TV Tim Liputan, Sumber TV